Saya pernah jadi salah satu karyawan di perusahaan swasta, tapi hanya bertahan 10 minggu. Dimarahin bos mulu, akhirnya yaudah gitu. Saya berwirausaha, karena saya pengen ngebuktiin enakan kerja kantoran atau berwirausaha. Saya pengusaha online dengan omset ratusan juta. Sebagai owner dari cekbakat.com dengan omset sekitar puluhan juta per bulannya. Saya seorang kreator handmade dengan omset sekitar 4 juta per bulan. Pekerjaan, jual bil-mobil, omset ya perkiraan masih kecil ya, baru capai ratusan juta aja per bulan. Pengusaha catering dengan omset sekitar 60 sampai 100 juta per bulan. Sudah sekitar 4 tahun dari tahun 2015. Kurang lebih 4-5 tahun ini. Jalan 6 tahun ya. 3 tahunan lebih sih, sudah 4 tahun. Sukanya yang pasti karena saya menjalani sesuai dengan passion saya, jadi saya menjalani dengan happy. Cuman dukanya di saat orang-orang lain, misalkan tanah merah itu libur, justru kita gak libur. Justru kita banyak bertemu kliennya di saat orang libur. Sukanya itu di saat kita bisa amazing dapat orderan dari orang-orang yang kita tidak kenal. Tiba-tiba di jalan itu bisa banyak yang kenal dadah-dadah gak jelas gitu. Karena memang usaha saya ini pure murni dari sosial media awalnya, Facebook di kala itu. Kalau sukanya sih bisa dibilang ya kita mempunyai banyak waktu ya. Di situ kita bisa mengatur keuangan kita, bisa mengatur keuntungan kita, kita bisa menggali lagi potensi kita untuk mengembangkan usaha kita. Sukanya adalah saya gak perlu ke kantor, kalau misalnya punya usaha gak perlu buka ruko. Jadi bisa menghemat banyak biaya, tapi penjualannya banyak. Kalau dukanya itu pernah ketipu, sampai puluhan juta. Justru dengan melewati hal-hal itu, saya semakin bersemangat untuk jadi pengusaha. Jadi pramugari. Pengen jadi presiden. Cita-cita sebenarnya waktu kecil cuma pengen bisa menolong orang, entah jadi dokter. Dari kecil sih sebenarnya berdua. Yang pertama emang pengen jadi punya usaha atau mengusaha, entrepreneurship. Yang kedua pengen jadi puluhan, tapi lebih condong ke sini nih, entrepreneurship. Cita-cita saya itu sebagai pilot ya, karena ngeliatnya tuh kalau jadi pilot tuh keren. Ternyata gak kesampean. Berawal dari saat saya menjadi seorang ibu, saya tuh pengen banget menciptakan sesuatu untuk anak saya. Apa ya? Setelah saya googling, akhirnya saya tercetus ide untuk membuatkan sepatu pre-walker gitu. Setelah saya lihat tutorialnya yang ternyata gak begitu susah, ya saya mencoba. Dengan bahan yang cukup sederhana dan bisa saya dapatkan di toko bahan yang terdekat dari rumah, sampai akhirnya saya bisa bikin itu namanya sepatu pre-walker untuk anak-anak saya. Nah, setelah itu akhirnya berkembang dan teman-teman mulai ngeliat, ada-ada yang beri pesan, akhirnya tercetus. Yang namanya travelable saya, yaitu kaki kecil. Kita gak bisa seperti ini terus. Kita gak bisa ya ngandelin yang namanya itu dari pekerjaan. Karena yang namanya pekerjaan itu bisa dibilang penghasilannya stuck. Kalau misalkan penghasilan kita 5 juta, ya mungkin setahun kemudian ya gak jauh-jauh naik palingnya sejuta. Titik baliknya pada waktu itu ya pada saat ya saya memikirkan bagaimana ngasih saya dan keluarga. Lalu ya biar bisa jalan-jalan keluar negeri setiap hari kalau bisa. Sebenarnya kecelakaan sih. Karena waktu itu waktu kuliah, butuh uang, gak tahu harus nyari uangnya dari mana. Akhirnya saya belajar-belajar untuk bikin blogspot di salah satu komunitas. Dan akhirnya keterusan karena enak. Awalnya saya partnership dengan teman saya pada tahun 2008. Saya ilum berjalannya waktu sekitar tahun 2012 nih. Akhirnya saya mengembangkan cekbakat.com untuk analisasi di jari sampai hari ini. Sangat mendukung justru orang tua lebih mengarahkan anak-anaknya untuk punya usaha dibandingkan bekerja. Ya Alhamdulillah mereka sudah bangga. Karena ya profesi yang saya jalani pada saat ini ya bisa dibilang ya lumayan besar. Cuman saya tetap dengan kondisi sekarang ini gak pernah merasa puas. Saya ingin mengembangkan terus biar bisa meraih cita-cita saya menjadi presiden. Panggapan orang tua awalnya kurang mendukung karena kelihatannya main handphone terus gitu ya. Tapi ternyata setelah itu terlihat menghasilkan, orang tua sangat mendukung. Happy. Iya sangat happy. Sekarang udah happy. Apalagi dengan keuntungan yang lumayan. Pekerjaan yang gak begitu capek. Happy iya. Tapi puas belum. Alhamdulillah sudah cukup untuk menambah biaya pendidikan anak. Menambahin biaya asuransi. Kalau secara finansial sih belum ya. Kenapa? Karena ya saya menjadi presiden gitu kan. Jadi belum puas kalau untuk sekarang mah. Pesan. Sangat penting sekali nih. Jadi diperhatikan ya. Diperhatikan baik-baik. Untuk teman-teman yang pengen jadi seorang crafter handmade seperti saya. Ada beberapa poin. Yang pertama adalah passion. Berhubungan dengan kesukaan. Apabila kamu menjalin sesuatu dengan kesukaan. Pasti akan banyak ide gila yang akan terwujud di situ. Langsung aja mulai. Mulai aja dulu. Sambil benerin satu persatu. Mulai dari manajerialnya, keuangannya, strategi bisnisnya, marketingnya, dan lain sebagainya. Yang penting mulai aja dulu. Kalau saran saya. Kalau misalkan kalian mau menjadi wira usaha. Ya jadilah wira usaha yang baik. Wira usaha yang jujur. Wira usaha yang berbisnis. Beda nih misalnya. Jadi begini ya. Wira usaha yang berbisnis itu. Kalian nih buka pecelele di pinggir jalan. Terus kalian juga yang ngejagain. Kalian juga yang masak. Yang maintenance apa segala macem. Ya kalian belum disebut pembisnis. Kalian hanya sebagai pedagang. Karena apa? Karena ya kalian masih berkecimpung. Kalau kalian disini orientasinya ke bisnis. Misalkan mau buka pecelele. Nah disitu kalian sebagai bosnya. Itu kalian bisa buka cabang dimana-mana. Dan disitu kalian punya karyawan. Disitu kalian harus punya yang namanya sistem. Nggak perlu takut dengan kecurangan karyawan. Karena ya kalian disitu punya sistem. Untuk saat ini dunia digital sudah sangat maju sekali. Banyak sekali dari kalangan-kalangan anak muda yang zaman sekarang. Penghasilannya sudah ratusan juta. Bahkan miliaran. Saya beberapa kali bertemu dengan rekan-rekan disana. Bahwasannya salah satunya kalau yang terkenal di Indonesia. Itu ada dari youtuber. Cuma hanya memvideokan dia bermain game. Kemudian dia upload ke youtube. Dan itu penghasilannya saya tahu itu miliar. Jadi semua peluang sudah ada. Jadi teman-teman bisa melihat peluangnya. Dicoba dan bisa menghasilkan dari situ. Jadilah penjual mobil yang jujur. Yang bisa ngasih solusi kepada konsumen. Misalkan konsumen ini butuh mobil dengan budget berapa. Kasihlah mobil yang terbaik. Sehingga ya kalau misalkan mereka puas. Otomatis mereka mereferensikan teman-temannya beli lagi mobil ke kita. Konsumen itu yang saya jaga. Pesan untuk teman-teman satu profesi. Terutama yang bergerak di bidang entrepreneurship. Terus berkembang. Terus bertumbuh. Dan terus merindahkan diri dan lingkungan. Terus berkembang.